Pelaku pembunuhan IRM, wanita yang ditemukan tewas di dalam koper di Bekasi, Jawa Barat, telah tertangkap, faktanya. Pelaku IRM akan melangsungkan acara resepsi pernikahan pada Minggu, 5 Mei tahun 2024 mendatang, mendengar kabar bahwa suaminya ditangkap polisi. Kal Es yang merupakan istri pelaku memutuskan untuk membatalkan resepsi pernikahan. Tersangka baru mau menikah, ijab kobul di bulan Maret, dan rencana tanggal 5 Mei besok mau resepsi. Makanya dia ke Palembang mau melaksanakan resepsi, kata Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Gurnal Patiran pada Kamis 2 Mei 2024. Selain shock, L.S. semakin terpuruk karena baru saja kehilangan ibundanya yang meninggal 3 hari sebelum akad nikah. Menurut sang kakek, M. Ali Rahman, L.S. kini mengalami trauma berat hingga enggan bersuara. Keadaannya hingga saat ini masih shock, seperti istilah kata mulutnya masih terkunci dan tak mau bicara. Ungkap kakek L.S. Kamis 2 Mei 2024, L.S. sendiri terpukul atas batalnya resepsi pernikahan dengan R.K.R.N. Tadi untuk acara minggu ini, pernikahan sudah dibatalkan karena suaminya ditangkap. Katanya kakek L.S. mengaku keluarganya tak menaruh curiga kepada pelaku, pasalnya pelaku tidak memiliki gelagat ana saat datang ke Palembang. Di ketahunya, A.R.N. ditangkap saat di rumah L.S. di Palembang, Sumatera Selatan. Selasa 30 April 2024 malam, datang ke Palembang seperti biasanya dan tidak ada masalah. Arif An juga seperti biasa. Namun, karena ada musibah ini, suaminya L.S. yakni Arif melakukan kasus pembunuhan ini. Jadi acara resepsi pernikahan itu dibatalkan, ungkap kakek L.S. yang juga merupakan ketua R.T. di kawasan tersebut. Kini, Arif An telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan wanita dalam koper. Untuk sementara, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses pemeriksaan, ucap Kapol Sekci Karang Barat, Kompol Gurnal Patiran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!